Banjir seperti inilah yang kini menjadi perhatian serius pemerintah kota. Itu karena banjir kerap terjadi di beberapa wilayah, terutama di daerah rawan seperti Dilempake, Sungai Pinang, dan beberapa kawasan lainnya. Selain banjir, risiko tanah longsor dan bencana alam lainnya juga turut jadi perhatian. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah kota membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB. Forum ini fungsinya untuk memberi masukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terkait teknik penanganan yang tepat sasaran. Pemerintah kota Samarinda, khususnya kota Samarinda dalam hal menanggapi masalah kebencanaan. Nah, kita memang menyadari kan masalah di kota Samarinda, kota Kebaji, tanah longsor, maupun yang lainnya. Dengan adanya Forum ini, nantinya bisa mendukung dan bisa cepat diartisipasi oleh sosial untuk pemerintah kota Samarinda dalam menangani kebencanaan tersebut. Ada target-target khusus untuk dibentuknya Forum ini, Pak? Ya, pastilah targetnya kita supaya bencanaan Samarinda kita dapat tertulangi dengan banyak. Dan tentunya kalau benar-benar perlu, ya tidak ada rencana lagi di Samarinda. Apapun rencana yang dibuat pemerintah kota, warga hanya berharap persoalan banjir tidak menjadi momok. Mereka berharap Pemkot memiliki langkah strategis agar banjir tidak kembali terjadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Festival Lemang di Muara Lawa, Kutai Barat kini menjadi tradisi tahunan yang digelar sekali dalam setahun. Kemeriahannya bertambah dengan hadirnya undangan, mulai dari warga desa terdekat hingga unsur pemerintahan. Lemang itu sendiri merupakan makanan dari ketan atau pulut yang dimasak dengan menggunakan bambu. Dahulu, makanan ini biasa disajikan saat acara adat atau acara tertentu lainnya. Lemang ini merupakan masakan khas kita yang dimasak di bambu. Bambunya juga bukan sembarangan ya, artinya bambu yang sedang, mudah, sehingga menimbulkan aroma yang bagus. Baik untuk masak tintik istilah di sini ya, yang dari pulut maupun juga masak-masak lain sebenarnya orang tua dulu. Jadi masak sayur juga di situ, masak ikan juga di situ, hanya namanya lain-lain lagi. Yang ini khususnya lemang atau tintiknya. Nah, ini suatu upaya yang luar biasa untuk melestarikan masakan khas kita. Camat setempat menyebut Muara Lawa mulai berdiri tahun 1965. Sementara festival memasak lemang baru dilakukan beberapa waktu terakhir. Makna dari tradisi ini yakni untuk menumbuhkan sikap kebersamaan. Kita mengambil tema kenapa kita harus mengadakan festival lemang. Karena di festival lemang ini banyak hikmah yang kita ambil. Terutama kebersamaan dalam hal baik dari awal sampai pada saat lemang ini masak. Karena itu prosesnya juga. Nah, dari itulah kita mengambil hikmah bahwasannya kecamatan Muara Lawa ini berdiri sejak tahun 1965 sampai sekarang ini. Sudah menjalani estapetnya dari awal sampai sekarang ini sehingga kecamatan Muara Lawa sudah seperti ini. Harapan kita ke depan ini tetap kita lanjutkan dan kalau bisa lebih meriah lagi. Masyarakat menilai festival memasak lemang patut dikembangkan agar rasa persaudaraan tetap terjalin. Bahkan sejak festival memasak lemang dilakukan dua tahun terakhir, jalinan persaudaraan antar sesama warga semakin kokoh. Masyarakat menilai festival memasak lemang patut dikembangkan agar rasa persaudaraan terakhir, jalinan persaudaraan antar sesama warga semakin kok. Bu, lemang ini sudah sejak kapan Bu? Ada di suku dayat Bu? Bu, sejak zaman dulu. Dulunya sebelumnya masaknya seperti apa Bu? Ya masaknya seperti ini juga. Rasanya gimana Bu? Enak. Itu terbuat dari apa Bu? Ketan. Festival Memang di Muara Lawa yang digelar di hari jadi kecamatan Muara Lawa ke-59 itu benar-benar meriah dan penuh keakraban. Itu terlihat saat warga secara bersama menikmatinya. Mereka begitu bahagia dan gembira meski makannya hanya beralaskan tanah. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Diiringi guyoran hujan, KRI Raden Edi Martadinata tiba di dermaga Lantamal 13 Tarakan selasa siang. Kapal kebanggaan Indonesia ini baru saja menjalani perjalanan panjang dari Hawaii, Amerika Serikat. Usai menjalani latihan bersama selama tiga bulan. Komandan Satgas Latma Rimpak 2024, Kolonel Laut P. Adam Cahya Saputra menyatakan, latihan ini rutin dijalani sekali dalam dua tahun melalui Komando Indo-Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk tahun ini, peserta yang mengikuti latihan sebanyak 30 negara, termasuk Indonesia. Dua tahunan, untuk bosnya atau tuan rumahnya adalah US Navy, khususnya adalah armada ketiganya. Di sana kita melaksanakan latihan yang intinya adalah level combat exercise, artinya latihan tempur di laut. Kita dibuat simulasi-simulasi tempur, kemudian kita diberikan sasaran atau tugas masing-masing. Dan kita harus mampu mencapai atau menyelesaikan tugas. Pada latihan bersama ini, TNI Angkatan Laut mengirimkan 43 prajurit marinir, 7 prajurit komando pasukan katak atau kopaskah, 1 kapal perang, beserta 183 prajurit pengawal kapal, dan 5 staff latihan. Setelah sandar ditarakan, KRI Rem Marta Dinata akan berlayar ke Surabaya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok tanimapan sejahtera di Kelurahan Mamburungan Tarakan ini akhirnya menuai hasil. Tanaman padi yang dilakukan dengan menerapkan teknik biosalin itu sudah bisa dipanen. Teknik ini sangat cocok dikembangkan di lahan yang memiliki kandungan garam seperti tarakan. Ketua Kelompok Tani Syarifuddin menyatakan penanaman biosalin baru pertama dikembangkan. Meski begitu hasilnya cukup lumayan. Di tahap awal ini, gabah yang dihasilkan mencapai 5,46 ton per hektarnya. Ketua Kelompok Tani Syarifuddin menyatakan penyelamatan tersebut yang cukup lumayan. Ketua Kelompok Tani Syarifuddin menyatakan penyelamatan di lahan yang dihasilkan tersebut. Cocok, karena ini baru pertama kali dicoba di Kaltara ini, biosalin ini. Memang cocok. Memang dari awal itu kita tidak terlalu banyak tantangan di situ tentang budaya biosalin ini. Itu bagus. Kami juga lebih senang dapatnya biosalin ini. Hasilnya juga bisa lebih baik. Kelihatan juga hasilnya, kelihatannya seperti kalau dibandingkan yang sebelumnya, lebih, ini lebih bagus ini. Lebih bagus kelihatannya di padi ini, biosalin ini. Masa panennya juga lebih cepat atau bagaimana? Kalau masa panennya kan itu memang ada umurnya. Umur biosalin ini sekitar 109 hari. Tapi kalau kita ditarakan ini kan hawanya cukup panas, dia lebih cepat. Ini tidak sampai mungkin sekitar 90 hari saja ini panen. Biasanya kalau yang sebelumnya? Biasanya ada, tergantung dari varitasnya. Ada yang lebih cepat lagi, 75 hari ada. Tapi itu kemarin kita coba, dia tidak terlalu cocok di lahan kami. Karena cukup. Pada panen perdana ini, petani dibantu sejumlah tentara. Melihat hasil yang didapat, petani akan terus mengembangkan varietas biosalin agar panennya melimpah. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Upaya meminimalisir banjir di Balikpapan dikerjakan pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum. Upayanya yakni dengan memperbaiki bendungan pengendali atau bendali telaga sari di jalan Kapten Pierre Tendean Balikpapan Kota. Kabit sumber daya air, SDA, dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Jen Suprianto menyatakan, cuaca tidak menentu menyebabkan banjir kerap terjadi di beberapa titik. Perbaikan bendali itu tujuannya untuk memaksimalkan tampungan, sekaligus mengurangi genangan di permukiman. Kita saat ini memang dengan cuaca yang tidak menentu, kita sering terjadi beberapa banjir di beberapa titik di kota Balikpapan. Bidang SDA saat ini sedang salah satunya adalah usaha untuk memaksimalkan tampungan-tampungan bendali-bendali yang ada di kota Balikpapan, yang menjadi memenang Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Nah, salah satunya adalah bendali telaga sari ini, memang bendali telaga sari ini ada kebocoran atau piping karena tanah di bawahnya, mercu itu adalah berporus atau berpasir, sehingga kita mengusahakan dengan melapis geotekstil dan juga geomembran. Nantinya diharapkan tidak ada kebocoran lagi, sehingga bisa maksimal ketika terjadi banjir di kota dapat menampung air sementara, dan pada saat sudah tidak banjir bisa kita lepaskan lagi ke saluran lain asal. Bendali lain yang juga akan dimaksimalkan daya tampungnya adalah bendali Blok 1 Gunung Bahagia, Gangkantil, dan bendali Balikpapan Baru. Amir Hamzah dan Puniran melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Agere Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!